Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Puji syukur kepada Tuhan Kita semua boleh diberikan nafas kehidupan yang baik Kekuatan kesehatan yang baik Sehingga pada hari ini Kita semua boleh bangun dalam keadaan Yang sehat Sebelum kita mulai beraktifitas di sepanjang hari ini Mari kita landasi setiap kegiatan kita Dengan firman Tuhan Yang akan sama-sama kita baca dan renungkan Namun sebelumnya Mari kita tunduk kepala Kita memohon hadirat Tuhan Kita berdoa Bapak yang penuh kasih Pada kesempatan pagi hari ini Kami mengucap syukur Atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Kami boleh bangun dalam keadaan penuh sehat dan keselamatan Hanya karena anugerah Tuhan kami ada Dan kami bersyukur atas itu semua ya Bapak Bapak Sebelum kami memulai segala kegiatan kami Kami rindu Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan yang turut serta di dalam segala sesuatunya Agar lewat apapun yang kami kerjakan Nama Tuhan boleh dimuliakan Sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kami memohon Tuhan menghapuskan kami dari dosa dan pelanggaran kami Dan sudahlah engkau bersabda kepada kami Karena sesungguhnya kami sedia untuk mendengar Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kami mohon rohmu yang kudus menyertai kami Haleluya Amin Firman Tuhan edisi Rabu 4 Mei 2022 Terambil dari kitab Lukas Pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 Firman Tuhan berbunyi demikian Penjala ikan menjadi penjala manusia Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Binesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelaya-nelayanya telah turun dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru Setelah sepanjang malam Kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi Karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jala mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan Hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan Pergilah daripada aku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang Yang bersama-sama dengan dia takjub Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Zebedeus Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darah Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Amin Firman Tuhan Dari firman Tuhan yang sama-sama Sudah kita baca dan dengarkan Renungan Harianto Raya Memberikan suatu tema Yaitu Engkau yang mengatakannya Pagi itu Petrus dan kawan-kawan tidak mendapat ikan Seperti biasanya Yesus memanfaatkan kesempatan Untuk menghajar para nelayan yang sedang dirundung masalah Mereka dirundung kekecewaan Karena sedang apes Tidak mendapat ikan sepanjang malam Kelihatannya Petrus tengah hati mengikuti kata-kata Yesus Ia segan Tetapi disuruh oleh guru Nampaknya ia terpasa saja membuang jalanya Petrus berkata Karena engkau yang menyuruhnya Maka aku membuang jala sekali lagi Hasilnya tak terduga Dan Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan Bahkan ia pun rela Menjadi muridnya Bapak ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Keahlian dan pengalaman tentu penting Tapi Tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup ini Mengembangkan diri semaksimal mungkin Melalui pendidikan dan asa keterampilan sangat perlu Namun Itu semua harus dibarengi dan diseimbangkan Dengan mendengar apa kata Yesus Bagi hidup ini Kita semua berpacu dengan waktu Berlomba dan bersaing Dan bersaing merebut kesempatan yang ada Waktu sangat cepat berlalu Dan tidak cukup lagi untuk berkarya Dan memenuhi kebutuhan hidup Sehingga tidak ada waktu Dan kesempatan mendengar dan merenungkan Apa sesungguhnya rencana Tuhan Bagi hidup ini Bapak ibu yang sama-sama dikasih Tuhan Allah sudah merencanakan Jalan hidup kita Allah sudah merancangkan jalan hidup kita Sambil berusaha dan berjuang setiap hari Mari kita luangkan hati dan waktu Mendengar suara Tuhan Yang terus mengarahkan dan menuntun hidup ini Sehingga dalam menjalani hidup ini Kita tidak kehilangan arah yang sesungguhnya Amin Firman Tuhan Mari kita merespon Firman yang sudah sama kita dengarkan Kita satu di dalam doa Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Bahwa kami ada semua hanya karena anugerah Tuhan Dan kami bersyukur atas firman yang mengingatkan kami Agar kami boleh melandasi setiap kegiatan kami Di pagi hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lalu mendengarkan apa yang Tuhan sudah siapkan Bagi kehidupan kami Dan kami pun boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup Terima kasih Tuhan Atas segala kebaikan Tuhan Atas segala kemurahan Tuhan Isinkan kami berkarya dengan baik Atur tutur kata kami Atur perbuatan kami Atur suasana hati kami Agar menjadi pribadi yang penuh sukacita Dan memancarkan kemuliaan Tuhan Ini kami anak-anakmu Tuhan Yang memohon kasih setia-Mu Hadir dalam kehidupan kami Haleluya Amin Demikianlah firman Tuhan Yang boleh sama-sama kita dengarkan Kiranya anugerahnya selalu menyertai kita Tetaplah menjadi berkat bagi sesama Dan awalilah setiap hari Bapak Ibu Dengan mendengar apa kata Yesus Di dalam kehidupan kita Hari lepas hari Amin Firman Tuhan Jangan lupa like, share dan subscribe